yo kalian semua bersama saya lagi Profesor Wai dan sekarang saya akan membuat sebuah video series juga dengan namanya adalah generasi harapan generasi harapan ya mungkin tapi rencananya ini tayang mungkin setiap hari Senin jadi tunggu aja ya Senin depan juga mungkin kita akan membuat sebuah episode baru tentang generasi harapan ini nah kenapa sih kok dinamakan generasi harapan karena generasi-generasi kita seperti ini itu harusnya itu memang penuh dengan harapan nah apa sih harapan itu harapan 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 palsu bukan 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 seperti itu bukan yang seperti itu yang ingin saya bicarakan Nah jadi gini kita akan mulai episode ini dengan sebuah cerita sedikit cerita Nah mungkin kalian juga udah tahu ya udah mungkin pernah belajar juga sejarah tentang mungkin mungkin apa ya namanya cerita tentang kisah Pangeran Diponegoro atau mungkin Sultan Hasanuddin terus kemudian ada siapa namanya Tengku Umar Tengku istrinya namanya bisa pacutnya di Nastafirwala di terus mungkin setelah Merdeka juga ada mungkin Bung Bung Tomo di pertempuran Surabaya atau mungkin Komodoryo Sudarso yang disitu mempertahankan Irian Barat kalian pasti pernah denger hal itu semua kan atau Panglima Sudirman yang disitu melakukan gerilya saat agresi militer Belanda ya Insyaallah kalian semua sudah apa namanya itu mengenal hal-hal yang seperti itu mungkin selain itu ya oke kalian telah mengenal itu dan bagi kalian orang-orang Islam sendiri kalian mungkin juga pernah mendengar keheroikan apa namanya itu Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi yang disitu terbunuh untuk melindungi Nabi saat di perang Uhud atau mungkin siapa lagi ya yang terkenal ya mungkin Hamzah itu ya atau mungkin Hasan 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 bin Ali yang disitu dibunuh di bukan Hasan Hasan sama Hussein 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 bin Ali yang disitu dibunuh di tanah dipanggal kepalanya waktu zaman fitnah nah kan yang seperti itu sih zaman-zaman perang seperti itu nah apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari perang tersebut gini loh gini loh gini loh maksudnya itu kenapa sih orang-orang yang dulu orang-orang dulu itu berani kok mengorbankan nyawa mereka untuk melawan sesuatu yang disitu apa namanya itu mungkin gak masuk akal bagi mereka untuk melawannya contohnya Pangeran Diponegoro disitu melawan VOC VOC itu apa namanya teknologinya sudah besar bahkan di Eropa sendiri mereka itu juga berperang kan disana itu mereka udah teknologinya maju industri nya juga maju dan Pangeran Diponegoro kan masih masih zaman-zaman ya zaman seperti itu kan masih zaman terbelakang kenapa kok Pangeran Diponegoro memiliki semangat untuk bisa mengalahkan VOC atau mungkin arek-arek Suraboyo arek-arek Suraboyo yang disitu apa namanya tidak gentar dengan ultimatum Inggris terus apalagi terus kemudian ada Pangerima Sudirman yang disitu tidak menerima bahwa Yogyakarta itu diinvasi agresi militer oleh Belanda sehingga mengadakan perlawanan Gerilya atau Komodori Yosudarso yang disitu berani mengorbankan dirinya kan waktu itu Komodori Yosudarso itu kan ada dua apa namanya kapal perang bukan kapal perang aku lupa apa namanya intinya Komodori Yosudarso sebenarnya ada dua tapi kemudian yang satunya itu yang bukan Komodornya itu yang bukan Yosudarso itu disuruh kembali untuk laporan sedangkan dia sendiri disitu apa namanya menghadapi orang Belanda yang disitu di Laut Bandai itu kan dia artinya mengorbankan dirinya sendiri nah kira-kira apa sih motivasinya itu loh apa motivasi dari dia itu mengorbankan dirinya itu loh apa sih kira-kira kok bisa-bisanya dia mengorbankan dirinya sendiri tapi ya mungkin kita nggak tahu juga perasaannya kan ya tapi karena saya menghormatinya ya saya menghormati keputusan itu Pak Yosudarso tapi kira-kira apa sih kayak gitu itu apakah karena harga diri harga diri seorang laki-laki atau mungkin karena apa namanya uang atau mungkin apalagi motivasinya ya ego kalau kalian lihat semuanya itu dari berperang-perperangan-perperangan itu yang bisa kalian simpulkan adalah motivasi dari mereka sendiri itu adalah harapan mereka semua itu berharap bahwa di masa depan mereka akan membuat dunia ini bisa berubah dengan pengorbanan mereka dunia ini bisa berubah Indonesia yang tadinya terjajah bisa merdeka dan kemudian setelah itu Indonesia yang merdeka disitu bisa membangun negeri mereka sendiri kan harapan mereka demikian meskipun apa seperti Hamzah Hamzah disitu melindungi Rasulullah karena dia memiliki harapan yang besar kepada Rasulullah s.a.w. dan dia juga apa namanya itu memiliki harapan itu bahwa Rasulullah adalah orang-orang yang disitu benar-benar akan mengubah zaman jahiliah ini menjadi zaman yang terang-bederang ketika Islam datang ya kan seperti itu atau mungkin mereka juga memiliki harapan bahwa nantinya peperangan pertempuran di Surabaya ini akan menjadi sebuah cerita yang disitu menggugah semangat para bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan nah seperti itu kan itu mereka itu dimotivasi oleh harapan harapan bahwa apa yang mereka lakukan saat ini betapapun sakitnya itu betapapun resikonya itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik di masa depan mereka gak peduli mereka mati mereka gak peduli mereka disitu luka-luka gak ada yang peduli seperti itu karena mereka tahu bahwa apa yang apa namanya apa yang mereka lakukan saat ini itu akan membuat kehidupannya lebih baik di masa depan nah itulah yang sebenarnya diperlukan oleh generasi sekarang makanya saya tulis ini adalah generasi harapan karena anak-anak zaman sekarang itu harusnya perlu apa yang disebut dengan harapan kenapa ya karena banyak sekali kalian mungkin menjadikan apa namanya itu ada banyak sekali kasus tertekan karena sekolah terus kemudian apa itu namanya ya tertekan karena sekolah tertekan karena tidak sekolah tertekan karena keuangan tertekan karena pekerjaan ya kan generasi-generasi kita kan generasi-generasi yang penuh tekanan seperti itu kan mungkin apa namanya meskipun seorang pengusaha juga pastinya memiliki tekanan tersendiri mungkin pendapatannya turun apa namanya engagement apa engagement itu ya pokoknya pamornya turun brandingnya turun kan itu juga merupakan sebuah tekanan nah ketika sebuah tekanan itu tidak di apa namanya itu tidak di itu dibarengi dengan harapan yang tinggi pastinya akan banyak keputusasaan dan keputusasaan ini akan menjadikan seseorang itu tidak bahagia dan pastinya tidak produktif ketika seseorang itu sudah berharap sudah benar-benar berharap memiliki sebuah harapan apapun yang terjadi apapun yang akan menimpa kepada dia dia pasti akan melakukannya menerimanya gitu loh menerima bahwa mungkin apa namanya sebagai seorang pekerja kantor ketika kalian sudah berharap bahwa pekerjaan kalian ini akan membuat sebuah perubahan yang besar kepada kantor ya pastinya kalian akan semangat dalam mengerjakan perubahan perbuatan tersebut mungkin laporan kalian atau mungkin bagi seorang freelance ketika kalian disitu ber bukan berharap uang aja ya ketika kalian disitu mungkin berharap memiliki harapan bahwa proyek kalian ini mungkin saja akan membantu seseorang yang di luar ya pastinya insya Allah kalian akan semangat dengan proyek tersebut tanpa disitu memandang keuangan mereka atau apapun mungkin keuangan juga bisa dijadikan motif sih tetapi itu hanya motif-motif sesaat ketika uangnya habis ya ya kalian akan tertekan lagi gitu loh tapi ketika seseorang itu dimotivasi oleh harapan-harapan yang bagus mungkin harapan-harapan yang bahwa pekerjaannya itu merupakan memberikan manfaat di masa mendatang mereka ya mungkin insya Allah akan menunjukkan sebuah grafik yang juga bagus juga nah seperti itu intinya generasi kita ini memiliki membutuhkan sesuatu yang disebut dengan harapan harapan bahwa apa yang akan kita lakukan disini akan membuat kita lebih baik di masa mendatang nah itulah ketika kalian disitu memiliki harapan yang besar tentang masa depan bahwa apapun yang kalian kerjakan saat ini memiliki impact pada kehidupan kalian di masa depan kalian akan mengerjakannya dengan maksimal oke mungkin di episode kali ini kalian hanya mendengar itu dulu ya saya gak menyimpan sih itu man gimana ya ya oke lah pokoknya di video kali ini mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan jangan lupa like dan subscribe untuk apa namanya itu mungkin beberapa hal dengan harapan yang mulainya terlalu terhasil harapan ini ada banyak sekali yang bisa saya sampaikan sebenarnya tetapi untuk video kali ini cukup sekian terima kasih kalian yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa teruslah berharap ya selamat menikmati selamat menikmati